Intro Dunia berkembang dengan cepat. Kehidupan semakin berat dan persaingan pun tidak dapat dielakkan. Manusia berlomba-lomba untuk saling mengalahkan. Dunia industri mengalami revolusi untuk yang keempat kalinya. Globalisasi yang telah disepakati dan disahkan sebagai bentuk persaingan di lingkungan internasional mendorong negara, daerah, dan bahkan tiap-tiap individu untuk terus memperkuat daya saingnya. Dalam dunia yang penuh resiko, yang sangat dinamis dan kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru. Nilai-nilai baru jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dalam dunia yang penuh resiko, yang sangat dinamis, yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru. Nilai-nilai baru jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Amanat Presiden Bapak Jokowi yang sugestif ini patut dijadikan bahan renungan untuk kita semua. Tidak dapat dielakkan lagi. Inovasi diakui sebagai salah satu sumber tenaga bagi daerah dalam menghadapi kompetisi di lingkungan nasional maupun global. Rangsangan untuk tumbuh kembangnya inovasi di daerah dimulai dengan pemberian mandat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya melalui pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain dari hal tersebut, pemerintah juga harus selalu hadir, baik dalam konteks kebijakan maupun implementasi nyata, hingga lapisan terbawah. Dalam inovasi, daerah pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi. Demikian juga dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat, juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh kabupaten atau kota secara umum dan teknis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 4 Peraturan Perundang-Undangan No. 38 Tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, gubernur selaku wakil pemerintah pusat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Demikian pula juga memberikan fasilitas kepada masyarakat secara umum. Secara implisif, tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Nah, di dalam konteks inovasi melalui Pasal 386 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, pemerintah memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk selalu melakukan pembaharuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang disebut dengan inovasi daerah. Inovasi daerah ini diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Ada tiga inovasi daerah. Satu, tentang tata kelola pemerintahan yang intinya inovasi yang terkait dengan manajemen dan fungsi-fungsi diperuntukkan internalnya pemerintah daerah. Yang kedua, pelayanan publik adalah inovasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah inovasi lainnya, yaitu inovasi di luar dua inovasi tersebut di atas, inovasi ini harus sesuai dengan urusan yang menjadi kemenangan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan pada pasal 388 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tadi, usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari satu, kepala daerah, dua, anggota DPRD, tiga, ASN, empat, perangkat daerah, dan yang terakhir, anggota masyarakat secara umum. Sebagai bentuk real dari kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pembinaan dan pengawasan serta penguatan daya saing daerah untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka digagaslah Inotec World. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan Inotec World Balitbank telah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis di kantor Balitbank dan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di antaranya adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Secara organisasi tim pelaksana Inotec World Provinsi Jawa Timur tahun 2021 melibatkan semua unsur dan sumber daya di Balitbank. Dan dalam pendurian pun, kita libatkan unsur akademisi, praktisi, dan UPD Provinsi Jawa Timur. Inotec World tahun 2021 merupakan sinergitas program, dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat ekosistem inovasi dan memberikan penghargaan kepada para aktor. Inotec World ini juga dilakukan dalam rangka sinergitas program kegiatan pusat dan daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota, terutama dalam pelaksanaan Inovatif Government Award atau IGA. Secara teknis, Inotec World Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ini terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah penerimaan anugerah yang tadinya hanya dari unsur masyarakat, sekarang kita tambah dengan OPD, Kabupaten dan Kota, dan ASN baik secara individu maupun kelompok. Kategori yang tadinya hanya bersifat pembidangan, sekarang kita tambah inovasi daerah, dan juga ada kategori untuk perangkat daerah, penyelenggara fungsi kelibangan yang inovatif dan kreatif. Tahapan penilaian atau seleksi dalam Inotec World di tahun 2021 dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tahap seleksi atau penilaian administrasi dan proposal tahap dua, paparan proposal dan tahap akhir, atau ketiga adalah fact-pending lokus atau peninjauan penerapan lapangan. Untuk penghargaan terhadap penerimaan anugerah akan diberikan piagam, trofi, uang pembinaan, serta kategori yang juara satu dapat kami fasilitasi menjadi hak intelektual dengan biaya ditanggung balibang Provinsi Jawa Timur. Pembelian inovasi dan sebagai bentuk tindak lanjut dari fasilitas pengembangannya. Harapan kami dari teman Kabupaten UPD dan Kota supaya lebih meningkatkan inovasi-inovasi di tahun-tahun mendatang. Seleksi atau penilaian tahap satu adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dilanjutkan dengan penilaian proposal gunah memperoleh 10 nominator untuk tiap-tiap kategori. Nominator lolos seleksi atau penilaian tahap satu ditetapkan melalui keputusan Kepala Balibang Provinsi Jawa Timur. Seleksi atau penilaian tahap dua, paparan proposal inovasi adalah seleksi atau penilaian melalui paparan proposal inovasi terhadap nominator lolos seleksi atau penilaian tahap satu. Selain memaparkan proposal inovasi, nominator juga diberikan kesempatan untuk mensimulasikan inovasinya. Penilaian seleksi tahap dua dilakukan gunah memperoleh 6 besar untuk tiap-tiap kategori. Nominator lolos seleksi atau penilaian tahap dua ditetapkan melalui keputusan Kepala Balibang Provinsi Jawa Timur. Seleksi penilaian tahap tiga Pengujian penerapan lapangan atau fact-finding Seleksi atau penilaian tahap tiga Pengujian penerapan lapangan adalah seleksi atau penilaian melalui peninjauan langsung di lokasi penerapan inovasi. Penilaian atau seleksi tahap tiga merupakan seleksi penilaian tahap akhir untuk menentukan peringkat satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam untuk tiap-tiap nominator untuk ditetapkan menjadi penerima anugerah InnoTech Award. Penerima anugerah InnoTech Award berdasarkan peringkat pada tiap-tiap kategori ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jawa Timur. Penganugerahan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur pada saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur. Kami atas nama Balibang Provinsi Jawa Timur mengucapkan Selamat hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-76! Jawa Timur, makin! Jawa Timur, makin!